Oke selamat datang kembali di channel Melinda Store, bersama saya Vian di Melinda Store Serpong depannya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview untuk produk Hi-Fi dari Bose, yaitu adalah Bose Smart Soundbar 300. Dari perbedaan yang signifikan dari Smart Soundbar 300 dan juga Soundbar 500 dan 700, yaitu adalah ada yang kata Smart-nya. Smart yang berarti device ini atau Soundbar ini sudah support untuk voice assistant, seperti Google Assistant, Alexa, dan lain-lain. Oke sebelum kita lanjut, ini adalah penampakan dari dus Bose Smart Soundbar 300 ini. Oke kita lihat dalam apa aja sih isinya dari paket pembelian Bose Smart Soundbar 300 ini. Nah ini pertama, ini cukup rapi ya untuk pengapasannya terdapat penyangga busa untuk unit A. Nah ini langsung kita bertemu dengan unitnya, Bose Smart Soundbar 300. Dan untuk di dalamnya, ini sudah terdapat kabel optik, dan juga remote control untuk mengontrol volume dan mute di soundbar ini. Dan juga tak lupa kita dapatkan kabel powernya, dan juga berhubungan manual. Oke untuk Bose Smart Soundbar 300 ini, bermaterial full metal, dan juga terdapat total 4 full range driver di bagian sisinya, dan juga terdapat satu tweeter driver di bagian tengah untuk menunjang kualitas keluaran vokal dari TV Anda. Inilah penampakan dari dekat, Bose Smart Soundbar 300. Oh hey, how are you? Cocok sekali untuk diperlukan di ruangan Anda. Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita akan lanjut ke kualitas untuk melanggaran musik di mana dari Bose Smart Soundbar. Oke, diperlukan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya ini adalah hasil suara dari Bose Smart Soundbar 300, digunakan untuk menonton berita. yang riset dan teknologi atau Mendik Putri Stek Nadiemakarim menyatakan akan segera melakukan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, hal ini demi kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk jangka panjang. Terkait hal ini, Kemendik Putri telah mengeluarkan panduan untuk mempermudah pembelajaran. Nadiemakarim mendorong sekolah-sekolah yang berada di zona hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Aturan yang berlaku untuk siswa pendidikan usia dini hingga menengah. Sebelumnya, Nadiem mengungkapkan pembukaan sekolah mengacu pada tempat-tempat lain seperti mall dan kantor yang sudah buka. Ia mengatakan masih banyak sekolah di zona hijau yang tidak kunjung melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Padahal, pihaknya sudah memberikan opsi serta telah melakukan vaksinasi pada para tenaga pengajar. Nadiem menilai pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan demi kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pihaknya telah merilis panduan bagi sekolah untuk mengelenggarakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Panduan ini akan dikirimkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, sota kementerian atau lembaga terkait. Nadiem regaskan, tak ada tawar-penawar terkait dengan aturan ini. Untuk selanjutnya, Bose Smartphone Bar ini juga cocok banget digunakan untuk keluarga, misalnya ingin menggunakan juga untuk bermain game dengan PlayStation atau konsol-konsol lainnya di ruang keluarga Anda, ini sangat cocok digunakan untuk menunjang experience gaming kalian. Dan ini adalah tesnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!